Pedang dan golok yang menggetarkan jilid 35 Ada orang yang telah memasuki tempat rapat itu, apakah tak ada satu juga murid-murid Taishu sekalian yang memberi kisikan tanya suke pula? Mendadahan In Taishu tertawa nyaring Jika loolap sudah siap secangkir racun juga tak akan dapat merobohkan loolap sahutnya Tidak demikian kalau loolap tidak bersiap sama sekali berkata begitu Ia menatap tajam tiang loo dari siau lemsia itu Segera ia melanjutkan sebenarnya racun yang luar biasa itu mereka masukkan ke dalam teh wangi yang baru diseduh dan diseguhkannya justru loolap sedang haus sekali Dan loolap masih ingat juga, ketika itu loolap bersama Suhang Toheng telah menenggaknya dengan segera Baru dua cegelukan, cangkirnya segera sama-sama diletakkan, andai kata Taishu berhati-hati sedikit Tentu orang yang menyuguhkan teh tidak sempat menaruhkan racunnya itu Jikalau orang itu orang yang menjadi murid yang dipercaya dapatkah Taishu mencurigainya mendadak suke berkata keras bagaikan membentak Jangan Toheng sembelarangan menuduh Itulah artinya menyembur orang dengan darah Di antara murid Go B.Y.P. kamu yang mana satukah yang menyuguhkan air teh itu Hon In Taishu juga menjawab dengan nyaring Itulah Hoa Cheng muridku yang jahat itu semua hadirin terperanjat Hoa Cheng adalah ketua Go B.Y.P. yang sekarang, yang menggantikan Hon In Taishu sebab Hon In telah dibinasakan orang Tak ada orang yang tak tahu bahwa Hoa Cheng sudah menggantikan mendiang ketuanya menjadi ketua yang baru Maka juga, pendopo Syaulim Sye itu menjadi sangat sunyi Suket Taishu adalah orang yang pertama dia menarik napas panjang Toheng, inilah soal sangat besar ujarnya Soal ini bukan saja mengenai Go B.Y.P. sendiri tetapi juga dunia rimba persilatan seumumnya Tak dapat kau bicara sembrono Lo Olap bicara dari hal yang benar Jikalau kau tidak percaya, Lo Olap tidak bisa bilang apa-apa lagi Apakah urusan begini besar dapat dipercaya cuma karena kata-kata satu orang saja tanya Suket? Tapi itulah urusan yang terutama menyangkut kedudukan dan diriku sendiri berkata Hon In Taishu Jikalau tuan-tuan percaya akulah Hon In ketua Go B.Y.P. Tentu tuan-tuan percaya kata-kataku ini Percuma Lo Olap menerangkan jelas bagaimana gambar lukisan Jikalau kamu tidak percaya dengan care bagaimana kau dapat membuktikan bahwa kau Hon In Taishu Suket bertanya pula Susyok benar Itai Taishu campur bicara orang ini tidak jelas Di angoceh tak karuan terang dia mengandung suatu maksud Berkata begitu, pendeta ini menoleh kepada kedua pendeta di sisinya Dia cuma mengacaukan pikiran orang saja Serunya, tangkap dia kalau dia melawan Bunuh saja baik Hong Tiar menjawab kedua pendeta itu Yang dua-duanya berusia setengah tua Segera mereka berlompatan maju kepada Hon In Taishu Dari kanan dan kiri Melihat aksi Itai itu, Hon In Taishu tertawa dingin Katanya cepat kepada kedua pendeta yang maju menghampirinya Walaupun lo olap sudah kacat begini, kepandaian lo olap belum musnah seluruhnya Apakah tuan-tuan berdua ingin berkenalan dengan ilmu silaku berkata begitu Pendeta itu menolak dengan kedua tangannya ke kiri dan ke kanan Kedua pendeta Siaw Lim Sia terkejut Mereka tak sangka bahwa orang Tapa Daksa ini dapat menyambut mereka dengan caranya itu Sambil menghentikan majunya, mereka menggunakan kedua tangannya masing-masing untuk menangkis serangan itu Mereka lalu merasa tergempur keras sekali Hingga tubuh mereka menggetar Terpaksa mereka mundur dua tindak Hon In Taishu tertawa bergelak Walau cacat ilmu lo olap belum hilang semuanya Katanya pula, nyaring Jikalau Hoa Cheng murid yang jahat itu mengetahui haiku di sini Pasti dia bakal tidur tak nyenyak lelap dan makan tak bernafsu mendadak Ia menoleh kepada Taitai Taisu untuk menatap Kemudian sekonyong-konyong juga berkata keras Jikalau ingatanku tidak salah Orang yang hari itu menyuguhkan teh kepada Suhang Tohengkau lah adanya hebat Kata-kata itu itulah tuduhan bahwa Taitai meracuni gurunya dan para ketua partai lainnya Parasit Taitai menjadi pucat pasi dan merah padam Orang Edan dari mana berani main gila di sini teriaknya Menyusul itu, tangan kanannya diayun ke arah Hon In Taishu Menyambarkan sebuah roda bagaikan rembulan yang bercahaya kuning emas Suket Taisu tahu senjata itu senjata apa? Itulah huipoat, atau cecer terbang, senjata istimewa dari Siao Limpei Yang sangat berbeda dari lain-lain macam senjata rahasia celaka Kalau orang menyambutnya dengan tangkisan senjata tajam sekerbiasa saja Oleh karena itu ia segera mengebutkan ujung bajunya sambil berseru Hong Tio, tahan Dia memang mengoceh tidak karuan Dia menghina partai kita Dia harus dibinasakan Tapi buat kebersihan nama Siao Lim Si Ye Dia baik ditinggal hidup dahulu Sampai kita sudah mencari tahu duduk hal yang sebenar-benarnya Cecer terbang itu kena tertolak angin kebutan tangan baju Sukai Akan tetapi dia dapat berbalik bagaikan bomerang Gagal menyerang Hon In Taishu Sebab dia tersampok ujung baju Dia berbalik menyambar ke arah Sukai sendiri Tapi Tiang Loko ini kenal baik dengan senjata rahasia partainya itu Ketika Cecer mendatangi Ia segera menolak dengan tangan kirinya Membuat senjata itu melesat ke samping Siao peahiran dan kagum Senjata rahasia apakah itu tanyanya di dalam hati Mengapa dia bagaikan berjiwa Bisa terbang pulang balik dan tidak segera jatuh ke tanah Sukai Taishu Sementara itu memasang metu kepada Kui Poat Memang senjata itu berputar pula kembali kepadanya Bersama dengan itu terdengarlah tawa dingin dari Etai Taishu Yang terus menanya Susiok, apakah maksud Susiok menentang Kui Poat punco itu Tak sempat Sukai menjawab ketuanya Ia segera menyembok berulang kali Baru kali ini Seng Cecer jatuh ke tanah Maka Tiang Lo O itu mengulur tangan menjemputnya Sabar Hong Tio, harap kau tak bergusah dahulu Berkata Tiang Lo O ini Hui Poat menjadi salah satu senjata rahasia istimewa dari Siao Lim Pei Senjata ini tak dapat ditangkis oleh sebarang orang Untuk kebersihan diri Hong Tio sendiri untuk nama baik Siao Lim Pei kita Terpaksa Lo O La berbuat begini guna menyelamatkan jiwa orang itu Etai bersikap tawar Entah dari mana Kim Tubon mendapatkan orang Dan ini serunya Dia telah mengoceh tidak keruan Dia menghina partai kita dan punco sendiri Jikalau dia tidak segera dimampuskan Apakah Siao Lim siya kita masih ada muka untuk menaruh kaki di dunia ini Hong Tio Maksud Hong Tio sama dengan maksudku Berkata Su Kei Tutup mulut Bentak ketua itu Gusar Sebagai ketua Punco larang kau campur lagi urusan ini Su Kei merangkap kedua tangannya Harap jangan gusar Hong Tio Katanya membela Lo O La masih ingin bicara lagi dari satu hal Etai masih gusar Katanya Bengis Walaupun kau menjadi tiang lo Tidak dapat kau tak memandang matuk kepada punco Terus dia menoleh dan berseru Mana penegak hukum Kei Sia Ih T.E. Chu disini menjawab dua orang pendeta T.E. Chu berarti murid tapi dipakai sebagai aku Mereka lah dua orang usia pertengahan Yang romannya keren Mereka muncul dengan tindakan lebar Sambil menghunjuk hormat Mereka berkata kami menanti perintah Hong Tio Etai Tai Su berkata dingin Tiang lo O Su Kei tidak menghormati punco Dia melanggar aturan Siauling Pei Segera bawa dia ke Kei Sia Ih Untuk menantikan keputusan kedua pendeta itu bersamaan usia Jubah mereka seragam abu-abu Dengan tindakan perlahan mereka menghampiri Su Kei sampai disini Tiang lo O terus mereka memberi hormat seraya berkata Bukankah Tiang lo O mendengar perintah Hong Tio telah loolap dengar sahut Su Kei? Pendeta yang di kiri berkata Aturan dari kuil sangat keras dan Hong Tio telah memberikan perintahnya Maka itu kami minta Tiang lo Su diikut kami pergi ke ruang Kei Su Kei tidak menjawab Ia hanya menghela nafas Jika loolap mati Itulah tak harus disayangkan Katanya perlahan tetapi tegas Hanya sungguh harus disesalkan Penasaran dari Su Hang Su Heng pasti tak bakal dapat dibikin terang Ia berhenti sebentar Lalu menambahkan loolap menjadi Tiang lo O di sini Tanpa dapat dari Tiang lo O Dikhawatirkan em mungkin tak ada dayanya Buat loolap buat dikirim ke Kei Siai Kembali Itai berkata dingin Tapi kau menentang perintah ketua Kau merusak aturan kuil dalam hal itu Loolap tahu sikap loolap ini Kata Su Kei Itai Taisu lalu berkata pula Di dalam aturan Siow Lim Siakita ini jelas ditentukan bahwa Seorang ketua mempunyai kekuasaan teratas Kekuasaan memimpin semua anggota pendeta Tetapi Su Syok sudah berkeras menentang aturan Karena itu punco terpaksa harus mengeluarkan Lek Giok Hutung Lek Giok Tung berarti tongkat suci Hutung dari Kemalahijau Lek Giok itulah benda paling suci dan berkuasa dalam partai Siow Lim Be atau kuil Siow Lim Siye Siapa juga orang partai atau kuil tidak dapat menentangnya Siapa dihukum dengan Lek Giok Hutung Maka mesti pecahlah batok kepalanya Bakatung mirip teng dari tengkulak Epepet Su Kei melengak dan kedua pendeta setengah tua itu berdiri diam Melihat kedua orangnya tidak segera turun tangan Itai berkata pula dengan keras Murid-murid anggota Kei Siye Ih dengar Jikalau Su Kei Taisu tak sudi menerima perintah untuk menerima hukuman Maka punco akan minta dikeluarkannya Lek Giok Hutung Untuk dipakai menghajar mati pada murid yang berontak itu Kedua pendeta itu menjadi ragu Akan tetapi mereka mesti bekerja Tak berani mereka menentang titah ketuanya Maka mereka menjura kepada Su Kei Taisu seraya Berkata perintah dari Chiang Bun Hong Tiok keras sekali Jikalau Tiang Loko tidak rela ditawan Terpaksa Teocu akan mengundurkan diri saja Belum lagi Su Kei memberikan jawabannya Sulut Taisu di muka pintu pendopo berkata dengan nyaring Sudah sejak beberapa ratus tahun perintah dari ketua kami Tak ada orang yang berani menentangnya Maka itu Su Heng sebagai Tiang Loko yang paling dihormati Mengapa Su Heng hendak menyerahkan diri untuk beristirahat dahulu Di dalam kes ya ih Andai kata Su Heng penasaran Dapat Su Heng menanti rapat para Tiang Loko Di waktu mana Su Heng bisa membela diri para Su Kei menjadi merah padam dan pucat pasi Dengan perlahan dia mengulurkan kedua tangannya Baik katanya kemudian Terpaksa Kamu boleh meletakkan alat penghukum itu di atas tubuh Loholap Siau Pek menyaksikan kejadian itu di depan matanya Ia tahu pasti hatinya Su Kei bergolak keras Fa merasa sangat tidak puas Maka ia berpikir dengan cepat Terang sudah bahwa Su Kei Taisu sangat penasaran Dia alas seorang pendeta yang jujur Dia pula bekerja sebagian untuk perkara keluarga ku Mana dapat dia dibiarkan mendapat susah? Entah bagaimana keras keputusan rapat para Tiang Loko nanti Kelihatannya banyak pendeta yang banyak curiga mengenai peristiwa di Pekmasan itu Tetapi mereka tidak berani banyak bicara Akulah orang tersangkut, apakah aku mesti diam saja? Tidak maka ia lalu bertindak maju walaupun terpaksa Ban Li yang selalu mengawasi segala sesuatu di hadapannya itu Ia memperhatikan pihak Siau Lim Sia itu Ia prihatin terhadap orangnya sendiri Maka gerak-gerik ketuanya tak lolos dari matanya Melihat ketua itu bertindak maju Ia tahu maksud ketuanya itu Dialah orang yang banyak pengalamannya Ia insyaf pentingnya urusan Kalau pihaknya keliru bertindak Mungkin sukar mereka keluar dari dalam kuil Siau Lim Sia itu Maka Lekas Sia bertindak sambil mengulur tangannya Mencegah ketuanya itu sambil berkata perlahan sekali Jangan sembrono, Beng Cu Di dunia Kang Ou adalah tabu seorang luar Mencampuri urusan dalam suatu partai lain Maka kalau Beng Cu mengajukan diri Beng Cu bakal membangkitkan amarahnya seluruh anggota Siau Lim Sia Si anak muda dapat diberi mengerti Maka batalah ia maju ke depan Karena itu dengan berdiri diam itu Ia menyaksikan kedua tangan Suket Taisu Dilibat dengan sehelai tali benang kuning Setelah mana dia diajak meninggalkan Toa Tian Ketika itu mati taimin di antara Han In Taisu dan Siau Pen Ia dapat melihat bagaimana orang putus asa Karena ditawannya Suket Taisu Soat Gie mencekal tangan kakaknya Mempermainkan jari-jari tangannya Untuk memberitahukan kakak itu Perkembangan di dalam pendopo itu Soat Kun terus berlaku tenang Ia tidak bisa melihat tapi ia mendengar dan tahu Segera setelah Suket dibawa pergi Ia berkata dengan sabar Taisu menangkap dan menahan tiang loo kamu Apakah itu berarti bahwa Taisu bersungguh-sungguh Hendak mencari tahu kebenaran dari peristiwa di Pek Masan itu Itai yang licik tidak menjawab Dia hanya balik bertanya Apakah Siacu ingin mencampur tahu urusan dalam dari Siau Lim Siacu lalu tanyanya Tetap Sinona berlaku tenang Rupanya di dalam hatimu kau ingin sekali Agar aku mencampur tahu urusan partai kamu ini Berkata Sinona Dengan begitu maka mudah saja Kamu nanti mendapat dan menggunakan alasan yang syah Untuk menuduh kami melanggar pantangan kaum Kangou Sudah mencampuri urusan Siau Lim Sye Benar, bukan Nona yang cerdas ini dapat menerka maksud Atau pancingan si pendeta lihai itu Itai merasa mukanya panas Sinona menerka tepat Tapi ia dapat mengendalikan diri Siacu, katanya Kau menuduh Punco Apakah maksudmu Taishu? Janganlah Taishu selalu mencari alasan untuk kita bentrok satu sama lain Berkata Sinona Sudah jelas maksud kami datang ke Mari Ialah Untuk memberitahukan halnya Suhang Taishu mendapat celaka di puncak Yan In Hang itu Bahwa kecelakaan itu sudah terjadi karena rencana yang diatur sejak waktu siang-siang Dan rencana yang busuk itu bukan saja bersangkut-paut dengan rasa penasaran Suhang Taishu itu Tapi juga mengenai kesejahteraan rimbanya persilatan seumumnya Semua itu telah terjadi karena Cokampek dari Pek Khobun telah dijadikan sasaran dan korban Karena orang timpakan kesalahan terhadapnya bagaikan di alas seekor kambing potong Kata-kata itu sabar dan halus tetapi terasakan tajam sekali dan para pendeta itu sendirinya merasakan itu Hingga hati mereka guncang Itai berpikir keras mencari kata-kata guna melawan bicara kepada Sinona Akan tetapi dia telah didahului Nona itu Haruslah diketahui, berkata Nona Hoan, bahwa seorang manusia, selama hidupnya beberapa puluh tahun Sukar dia teriuput dari kekeliruan atau kesalahan akan tetapi jikalau dia insaf akan kesalahannya dan menyesal Lalu dia berdaya memperbaikinya, maka dia tak gagal sebagai manusia yang sempurna Atau kalau dia seorang gagah dia tetap seorang gagah juga oleh karena itu Taisu, semoga kau suka memikir masak-masak kata-kataku ini Muka itai pucat dan merah bergantian Ia malu dan mendongkol Oai, si cu kau ngaco belu apa bentaknya Kemudian, sama sekalipun co tak mengerti kata-katamu di dalam kalangan kamu Kamu Buddha ada sebuah pepatah yang menjadi nasihat umum Berkata Sinona, itulah artinya siapa meletakkan golok jagal Segera dia menjadi Buddha Taisu dapat menjadi ketua kuil dari partai itu Tandanya bahwa dahulu hari Suhang Taisu sangat menghargaimu Tapi sekarang dia mengandung penasaran besar Mati hidupnya tak ketahuan Entah juga dia berada di mana Bukankah sudah seharusnya Taisu sebagai ketua Siao Lim Siai berdaya mencarinya, supaya perkara menjadi terang jelas Kata-kata tajam itu membuat para pendekta yang jujur Selain timbul kecurigaannya dan tunduk kepala Sambil memuji Seng Buddha Juga Roman mereka tampak sedih Itai memandang berkeliling Ia melihat tegas banyak pendekta yang kena tertarik Kata-kata Han Intaisu serta nonahuan mereka terkekang Aturan keras partai tak berani mereka membuka suara Untuk menyuarakan pikirannya Tetapi perubahan air muka mereka itu Menunjukkan jelas sekali iseh hati mereka itu Semuanya tak puas Tapi pendekta itu cerdas sekali Begitulah ia menghela nafas terlebih dahulu Ketika ia mau berkata Siacu, apakah kata-katamu ini kata-kata setulusnya hati Oh, sungguh manusia sangat licin Kata Soatkun di dalam hati Tapi toh ia segera berkata Dengan suaranya yang tinggi Seratus lebih jiwa Pekhobun yang telah terbinasakan Katanya itulah akibat pembalasan Untuk Suhang Taisu berempat Akan tetapi lainlah pandangan orang-orang yang mengerti Mereka ini justru bercuriga Karena perkara sangat besar Tak berani mereka itu mendekati api Hingga mereka dapat tertembus terbakar Begitulah walaupun mereka tahu akan peristiwa yang sebenarnya Tapi mereka tak berani membuka mulut Berkata begitu Sinona berhenti sejenak Baru kemudian ia menambahkan mustahil di dalam hatimu Taisu tidak ada kecurigaan sekali Ietai menjawab cepat Sebelum Siacu datang kemari Tak ada kecurigaan Punco Akan tetapi di saat ini Hatiku tergerak oleh kata-katamu Jikalau benar demikian Sudah selayaknya lah Taisu segera bergerak untuk mencari tahu duduk kejadian yang sebenarnya itu Sinona mendesak Ietai menjawab Asal dapat dicari buktinya yang dapat membuat kami semua percaya Kebenarannya itu Punco akan kerahkan semua tenaga Siao Lim Pei untuk mencarinya Supaya si Biang Keladi yang jahat itu tidak hidup merdeka di dalam dunia ini Berkata begitu dia mengawasi tajam kepada Han In Taisu dan menambahkannya Tuan, benarkah kau Han In Chiampo E ketua Go Biye Pei itu menjawab dingin Telah Lo Olap berikan keterangan Lo Olap Tapi karena Taisu tidak mau percaya Ya, apa boleh buat? Tak ada dayaku Jikalau punco mengirim muridku pergi ke Go Biye San Mengundang datang Hoa Cheng Tai Su ketua yang sekarang ini Beranikah Tuan dipadu berhadapan dengannya Ietai bertanya Lebih-lebih jikalau kau mengundang datangnya Lebih banyak murid-murid Go Biye Pei Berkata pendekta tua yang bernasib buruk itu Nanti di dalam suratku akan aku minta Hoa Cheng Tai Su Membawa lebih banyak murid Go Biye Pei Seperti yang diminta Tuan Menyambut ketua Xiao Lim Siye itu Yang terus menoleh kepada It Cheng untuk meneruskan berkata Segera kau titahkan dua orang kita yang cerdas Yang tinggi ilmu silatnya Berkata ke Go Biye San untuk sebisa-bisanya mengundang Hoa Cheng Tai Su datang ke kuil Xiao Lim Siye kita ini Katakan kepadanya kita akan mengadakan pertemuan baik Ciyang Bun Hong Tiwar menjawab It Cheng Apakah perlu sekalian untuk memberitahukan buat urusan apa tak usah Kau pakai nama punco untuk mengundangnya It Cheng mengangguk Terus ia memutar tubuh dan berlalu pergi It Cheng memandang Soat Kun Urusan ini besar sekali Tidak dapat tidak punco harus berlaku teliti sekali Katanya Maka juga punco mengirim orang mengundang ketua Go Biye Pei itu Supaya dia datang dengan segera Walaupun perjalanan dilakukan dengan cepat kita toh harus memakai waktu 10 hari lebih Si Nona berlaku sabar Kelihatan, tak dapat tidak mesti aku mengagumi kau katanya It say heran Apakah artinya kata-kata si Ye Chu ini tanyanya Aku maksudkan caramu ini memperlambat waktu Menjawab si Nona Ini liah kera yang sangat beralasan dan tepat Jikalau bukan Tai Su Maka aku khawatir lain orang tak dapat memikirkannya It say memperlihatkan roman keren Punco sudah bertindak begini rupa Apakah si Ye Chu masih tidak puas tanyanya Soat Kun tersenyum Habis Tai Su hendak mengatur bagaimanakah kepada rombongan kami ini Ia bertanya Selayaknya lah kami memberi tempat kepada rombongan Si Ye Chu akan berdiam di sini buat sekian waktu Menyahut pendeta kepala itu Akan tetapi karena kuil kami tidak dapat ketumpangan tamu-tamu Terpaksa kami minta supaya si Ye Chu semua tinggal saja di luar kuil Aturan Siaulim Si Ye kamu tidak mengijankan ketempatan orang wanita Mustahil orang pria tak dapat juga si Nona bertanya It say tertawa hambar Apakah maksud si Ye Chu supaya kamu dapat tinggal berpisahan Tanya dia Supaya yang laki-laki berdiam di dalam Siaulim Sia Ye dan yang perempuan di luar Maksudku supaya Han In Tai Su serta seorang lain yang terluka dapat tinggal di dalam kuil Menjelaskan si Nona It say bersikap dingin ketika dia berkata pula Tak apalah kalau ini Han In Tai Su ditinggal di dalam kuil kami Tapi itu yang satu lagi Orang apakah dia? Punco khawatir hal itu kurang leluasa Jikalau aku menyebutnya Mungkin Tai Su kenal dia Berkata si Nona Dialah Oe Ye Lyong Tong Chu Sebawahan Seng Kiong Sin Kun mendengar itu Parasit Tai berubah Apa sih segala Oe Ye Lyong Tong Chu dan Pek Lyong Tong Chu Katanya berlagak Pailon Bagaimana Punco kenal dia? Tai Su, jawabanmu terlalu cepat berkata si Nona Jikalau kau tidak kenal Oe Ye Lyong Tong Chu Mengapa kau ketahui di bawah Seng Kiong Sin Kun itu masih ada Pek Lyong Tong Chu Segala It Tai bangkit Ia berkata dingin Si Ye Chu, bicaramu banyak salah Tak karuan mengerti Hoa Cheng Tai Su bakal segera datang Bila saatnya telah tiba Maka akan segera diketahui palsu atau tidaknya Han In Tai Su ini Sekarang ini Punco tidak mempunyai waktu lagi akan mendengarkan kata-kata tak keruan dan edan dari Sye Chu Berkata begitu It Tai memutar tubuhnya untuk bertindak pergi Menghilang di balik tirai Ban Liang yang berpengalaman melengak karena herannya Sebab ia tidak menyangka sekali seorang ketua Siao Lim Sye yang agung dan berkenamaan Beginilah tingkah lakunya Siao Pek Turut Merasa heran pula ia menoleh kepada Soat Kun Untuk membuka mulutnya Tapi segera ia batalkan Nonah Hoan berkata tawar Siao Lim Sye biasa dipandang tinggi oleh kaum rimba Persilatan orang menanggapnya sebagai gunung taisan atau bintang tak tahu Tak disangka begini saja menerima tetamu Para suhu kecuali ketuamu itu Ada siapa lagi yang bisa mewakili partai kamu Semua pendeta itu berdiam mendengarkan pertanyaan si Nonah Nonah Hoan menanti beberapa lama Tetapi masih juga ia tidak memperoleh jawaban Ia tertawa dan berkata sama tawarnya Jika tidak ada orang yang dapat menjadi wakil ketuamu Baiklah, kami akan berdiam saja di dalam toatianmu ini Mendengar suara si Nonah itu Siao Pek berbisik pada Ban Liang Lo Chiam Pue Jika tidak ada jawaban dari pihak Siao Lim Sye ini Benarkah kita akan berdiam di dalam pendopo besar ini Ban Liang menjawab berbisik juga sukar akan menerkam Maksud si Nonah Menurut pandanganku Siao Pek berbisik lebih jauh Sikap ketua Siao Lim Sye Bagaikan hendak membangkitkan amarahnya orang-orang Siao Lim Sye Agar terjadilah perkara darah yang hebat Memang-memang Itzai bermaksud buruk itu Kecuali itu Aku percaya Nonah Hoan dapat menerkam maksud orang Dan mengetahui juga bagaimana harus menghadapinya Tepat pada saat itu Terdengarlah satu suara yang berat Sia Chu Kata-katamu keliru mendengar itu Siao Pek segera berpaling yang berbicara itu Ialah seorang pendeta berbaju abu-abu Dia bertindak lebar Siapakah kau Suhu bertanya Soat Kun segera Apakah kedudukan Suhu Pincheng adalah penguasa Toa Tian ini Menjawab pendeta itu Ruang Tai Hiong Po Tian Siao Lim Sye ini Menjadi tempat suci kami Karena itu mana dapat kami ini Mengijankan orang berdiam di sini Suhu, tahukah kau bahwa Ketua kamu telah mengibaskan tangannya Dan dengan begitu saja meninggalkan ruangan ini Tanya Nona Hoan Pendeta itu memang datang dari luar Apa yang dipikir ketua kami itu Tak berani aku menerkanya Sahuk pendeta itu Maksudnya ketuamu itu sudah terang Dan jelas sekali berkata Soat Kun Jikalau kami tetap berdiam di sini Dia jadi tidak merdeka Untuk menurunkan tangan jahatnya Jikalau kita pergi dari sini Itulah yang dikehendaki pendeta berjubah Abu-abu itu Mensidekapkan kedua belah tangannya Di depan dadanya Amida Buddha ia memuji Itulah hal yang Pincheng tak berani menerkanya Hoan Soat Kun berkata pula Jikalau kami takut Tak akan kami datang kemari Karena kami berani datang Pasti kami telah mempunyai persiapan kami Suhu Para Suhu yang suci di sini Semua adalah pendeta-pendeta Yang mematuhi aturan Akan tetapi pada saat ini Mereka sudah kena dikelabui Oleh beberapa murid Siaulim Sia yang murtato Sia cu Berani kau menghina ketua kami Demikian satu teguran keras Menyusul itu Dua buah benda mengkilat melesat Menyambar ke arah Si nona Siaw Pak Berlaku waspada dan sebat Dia melihat datangnya Senjata rahasia itu Dengan sampokan pulang balik Dia menolak senjata rahasia itu Sehingga terlepas dari bahaya Itulah dua batang pisau belati Yang jatuh di lantai pendopo besar itu Dengan sebat Siaw Pak Menyapu dengan sinar matanya Ke arah para pendeta Yang semua berdiri diam Dengan tenang Seperti sedia kala Hingga ia tidak bisa mengetahui Siapa si penyerang gelap itu Seng Su Poan tidak puas Maka dengan suara bernada mengejek Ia kata keras suhu Manakah yang demikian Li Hai yang menggunakan senjata rahasia Silahkan keluar untuk berbicara Tantangan itu tidak memperoleh Jawaban Ban Li yang mengulangi Kata-katanya hingga beberapa kali Tetap semua pendekta menutup mulutnya Melihat demikian Siaw Pak bertindak akan menjemput pisau belati itu Terus disimpan di dalam sakunya Ho An Soat Kun Yang senantiasa bersikap tenang Segera memperdengarkan suaranya yang merdu Tapi keras nadanya Katanya Para suhu Di antara kau ada dua macam orang Yang berlainan sikapnya satu dengan lain Yang satu ialah mereka yang bercuriga Yang menghendaki soal dibikin jelas Yang satu lagi yaitu mereka yang sangat penasaran Telah tidak mampu segera membuat mampus kepada kami Para suhu Terhadap siapa kata-kataku ini kutujukan Pastilah para suhu ketawi sendiri serentak Dengan habisnya ucapan si Nona Maka terdengarlah suara genta Sembilan kali susul menyusul Suara itu nyaring dan mengalur jauh Iramanya mengandung irama penyerangan Menyaksikan itu Siaw Pak segera mengambil tindakan Bersama-sama Ban Liang, Giyok, Yao, Oeyeng dan Khao Kong Ia mengajak kedua Nona Hoan dan membawa Hanen serta Chiu Cheng ke satu pojok Untuk memernahkan diri, bersiap-siap menghadapi sesuatu bersama-sama Setelah suara genta itu berhenti Pendopo besar itu kosong dari para pendeta Tak ada satu jua yang tinggal Ban Liang menghela nafas Nona Hoan, apakah tindakan kita sekarang tanyanya? Setidak-tidaknya kita telah membangunkan kecurigaan para pendeta Siaw Lim Sia ini Menjawab si Nona Itai tak segan-segan berbuat jahat terhadap kita Karena ada sesuatu yang ditakutinya para pendeta telah meninggalkan pendopo ini Apakah kita perlu meninggalkan juga bertanya pula jago tua itu? Paling benar kita jangan sembarang berlalu dari sini Soat Kun berkata Di dalam kuil ini ada banyak aturannya Yang kita tidak tahu Inilah yang harus dijaga Pastilah ada pengharapan Itai supaya kita Diluar tahu kita Melanggar salah satu aturan itu Hingga para pendeta menjadi gusar dan akan menyerang kita Tapi, Siaw Pek turut bicara Berdiam lama-lama di sini juga bukannya suatu daya semangat Nona Hoan berkata Sabar kalau seseorang menghadapi ancaman bahaya Makin besar ancaman itu Mesti dia makin tenang Jangan dia menjadi kacau sendirinya Sianak muda berdiam Akan tetapi, di dalam hatinya Ia berpikir jikalau kita tidak mempergunakan kesempatan Pada saat para pendeta belum selesai Dengan segala persiapan bagi kita Untuk menerjang keluar dari kuil ini Mustahil kita hendak menanti mereka sudah bersiap sedia Baru kita menerjangnya Sementara itu pendopo menjadi sunyi senyap Hanya ketenangan itu mirip dengan ketenangan yang lagi menantikan Tibanya seng badai dan hujan lebat Dengan muka tertutup calanya Soatkun menyandarkan tubuhnya pada sebuah tiang Nampaknya dia tengah memikirkan daya untuk menghadapi keadaan sulit dan berbahaya itu Han Intaisu, yang beberapa lama terdiam saja Terdengar menghela nafas Setelah itu, dia berkata Sebenarnya lo olap tak harus campur tangan urusan si ecu ini Akan tetapi, tak dapat lo olap menahan hati untuk berdiam saja Dari itu ingin lo olap bicara juga Cuma, kalau sebentar lo olap sudah bicara Si ecu sekalian suka dengar atau tidak Terserah kepada si ecu sekalian sendiri ada apakah Pemandangan tai so tanya soatkun Sekarang ini, si ecu, siaulim si ye telah terpecah menjadi dua rombongan Karena kata-kata si ecu tadi Demikian ketua goby ye pe itu Suket tai so ternama dan berkedudukan tinggi di dalam siaulim si ye Perkaranya tadi telah menjadikan soal Kekuasaannya satu hong tiyo memang besar akan tetapi Di sana masih ada majelis tiang lo yang pendapatnya dapat menentangnya apabila perlu Demikian andai kata Suket tai so memperoleh tunjangan tiang lo oh we Majelis para tiang lo oh itu Dia tak berakal mendapatkan bahaya apa-apa Hanya saja, partai yang manapun juga Adalah tabu bagi orang luar mencampuri urusannya Tapi si ecu, tadi si ecu telah bicara demikian jauh hingga terjadilah keruatan ini Si ecu, adakah sesuatu maksud yang terkandung dalam hati sanubari si ecu? Apakah si ecu telah mempunyai pegangan akan dapat mengekangnya para pendeta siaulim si ye Kalau tidak lebih baik kita keluar dahulu dari sini Untuk membiarkan mereka itu mendapatkan ketenangan mereka Kata yang terakhir itu diucapkannya dengan perlahan sekali Maksud tai su kita harus menyerbu keluar si nona tanya Maksud lo oh lapialah kita mundur dahulu Untuk nanti baru kita pikir pula bagaimana baiknya Sebenarnya ada sesuatu kekhawatiranku Si nona menjelaskan kalau kita sekarang mundur Bagaimana andai kata kita dibokong di waktu malam yang gelap Aku khawatir itai menitahkan orang-orangnya Guna melakukan penyamaran Memegat dan menyerang kita secara mendadak Bagaimana kita harus bertindak apabila terkaanku itu benar Han ing mau menjawab si nona Tapi ia terpaksa membatalkan Sebab waktu itu terlihat seorang pendeta Yang berjubah warna abu-abu Yang tangannya mencekal sebatang tongkat panjang mirip toya Mendatangi dengan tindakannya yang lebar Hanya tiba di mulut pintu Dia segera berhenti Sambil mengangkat tinggi tongkatnya itu Dia berkata nyaring Lo oh lap menjadi kamih di dalam kuil kami ini Lo oh lap hendak memberitahukan Tanpa memperoleh izin dari Hong Tio kami Para tamu tak dapat berdiam di sini terlalu lama Hati giyoknya panas Maka juga ia tertawa mengejek dan berkata Hei, pendeta bau Bagaimana kau hendak banyak lagak? Kami justru mau berdiam di sini Kami mau lihat apa yang akan kau perbuat Nona Hoan hendak mencegah kawan itu Tetapi sudah tak keburu Mendengar suara Nona itu Si Yaupek berkata di dalam hati Anak ini telah menggunakan lidahnya yang tajam Tak dapat tidak Kita tentunya bakal bertempur Tapi sungguh di luar dugaan si Yaupek Pendeta itu bukannya gusar Sebaliknya dia menghela nafas Mas Gul Pin Cheng bertugas Tak dapat Pin Cheng menentang perintah Katanya perlahan sekali Para tamuku Paling baik lekas-lekaslah kamu keluar dari sini Walaupun suara itu bagaikan bisikan Toh terdengarnya tajam sekali Terima kasih Tai Su Menjawab Soat Kun yang menghela nafas Kembali si pendeta itu menarik nafas Kembali ia berkata sangat perlahan Di dalam waktu setengah jam ini Para tamu dapat keluar tanpa halangan apa juga Kali ini Habis berkata begitu Tanpa menanti jawaban Pendeta itu memutar tubuhnya dan berlalu Loholap tahu siapa dia Kata Hon En Tahukah Tai Su kedudukannya Tanya Soat Kun Dia adalah salah seorang tiang lo Dia berkata begitu Mesti ada maksudnya Maka tak dapat kita tidak mendengarnya Balkah Mari kita tinggalkan pendopo ini Baiklah mengatur persiapan dahulu Siacu mungkin di luar pendopo Telah ada orang yang mengawasi kita Soat Kun berpikir sejenak Penang Tai Su Katanya kemudian Aku percaya Ittai tak akan berani Turun tangan di dalam kulilnya ini Siacu Hari ini hari apa Bulan apa Mendadak ketua Go B.Y.P. itu bertanya Agaknya dia terperanjat Karena mengingat sesuatu Cip gue e caps ha Sahut ban liang Cip gue e caps ha Ialah tanggal 13 bulan 7 Han In Tai Su menghela Napas panjang Sangat sukar bagi kita Keluar dari sini Katanya Mengapa Tai Su tanya Nona Hoan heran Kecuali sejak Loholab ditawan Telah ada aturan Baru di dalam Siaulim Sia ini Kata Han In Maka saban tahun Mulai tanggal 1 bulan 7 Para tiang Loholab biasa Berkumpul di puncak Belakang gunung Slongsan ini Untuk menutup diri Selama setengah bulan Baru pada tanggal 16 mereka keluar gua Tempat menutup diri itu Ialah gua Yang dinamakan Tat Motong Kenapa begitu Tai Su? Untuk apakah penutupan diri itu Itulah rahasia mereka Kaum Siaulim Pei Loholab ketahui itu Karena kata-kata Suhang Tai Su dahulu hari Baru saja Loholab melihat Daun-daun pohon Mulai bersemu kuning Maka barulah Loholab ingat hal ini Ada sangkut Paut apakah Para tiang Loholab menutup diri Dengan urusan Kita tanya Ban liang Ban Sia Chu telah lama Menjelajah dunia Kang O Mungkin Sia Chu pernah Mendengar perihal Siaulim Pei Mempunyai 72 Kepandayan silat Yang istimewa Benar Di dalam Siaulim Sia Walaupun seorang Pendeta yang usianya Sudah lanjut Belum pasti Ia dapat masuk Kedalam tiang Loholab Majelisnya yang tinggi itu Siapa menjadi Anggota tiang Loholab Sedikitnya dia harus Pernah berjasa Kepada kuil Atau partainya Baik dalam ilmu sastra Maupun dalam ilmu silat Maka itu Para anggotanya Semua berusia lanjut Lihai ilmu silatnya Jujur dan cerdas Itulah sebabnya Mengapati yang Loholab Besar kekuasaannya Mereka pula Berkewajiban Memahami terus Ilmu partainya Agar ilmu silat itu Dapat diwariskan Kepada murid-muridnya Dengan soal kita Keluar dari sini Apakah hubungannya Tanya Banli yang Menegaskan Selama para tiang Loholab Berada di dalam gua Maka Ittai dapat Melakukan apa Sukanya Jadi Taisu mau Maksudkan Ittai bakal Mengatur perbagai Keru untuk Menyerang kita Tanya si Nona Tak tahu Loholab Ittai bakal Menggunakan Keru apa Yang pasti Ialah dia Merdeka melakukan Segala sesuatu Menurut Kehendaknya Sendiri Di dalam hal itu Cuma tiang Loholab Yang dapat Mencegahnya Apakah sukei Dan sulut Termasuk tiang Loholab Tanya si Yaopet Sebegitu jauh Yang loolab Ketawi Mereka benar Terhitung Tiang Loholab Jikalau mereka Anggota tiang Loholab Kenapa mereka Tidak berada Di dalam gua Anggota tiang Loholab Banyak jumlahnya Mungkin mereka Sedang bertugas Di luar Atau mereka Belum pergi Ke gua Kata-kata Ketua Loholab Itu diakhiri Serentak Dengan terdengarnya Suara puji Amidha Buddha Yang masuk Kedalam pendopo Besar itu Iramanya berat Dan bergelombang Terang Itulah suaranya Banyak orang Siacu Han Intaisu Memperingatkan Baik Siacu Mengirim seorang Yang ilmu silatnya Paling tangguh Untuk pergi Keluar Guna melihat Mereka Titik Jikalau Loholab Tidak Salah Menerka Itai pasti sudah Melakukan persiapan Tio Giyok Yau Segera Mengajukan diri Nona Hoan Bagaimana Kalau aku yang pergi Melihat Tanyanya Soat Kun Berpikir Belum ia menjawab Tapi Hanin Sudah mendahului Menurut Loholab Nona Tio Dapat Diberikan tugas Itu Kalau begitu Pergilah Ahli pikir Itu Menitahkan Giyok Yau Menyahut Segera ia Bertindak Keluar Tunggu Nona Hoan Menjegah Giyok Yau Menghentikan Tindakannya Dan Menoleh Ada Apakah Nona Tak peduli Kau Menemui Urusan Atau Kejadian Apa Aku Larang Kau Turun Tangan Memesan Nona Tunanitra Itu Asal Kau Melihat Sesuatu Yang Luar Biasa Mesti Kau Segera Kembali Untuk Melaporkan Jel Kalau Orang Mengejarku Senjata Rahasiatoh Dapat Digunakan Tanya Nona Yang Nakal Itu Rada Melit Jel Kalau Bisa Lebih Baik Jangan Kau Gunakan Nona Tio Mengiakan Terus Ia Lari Keluar Baru Selang Sehirup Panteh Lamanya Ia Sudah Lari Balik Bahkan Segera Melaporkan Dengan Suara Keras Kita Sudah Dikurung Bagaimana Kerong Mengurung Itu Tanya Soat Kun Di Tiga Penjuru Timur Barat Dan Utara Terdapat Masing-masing Lebih Daripada Lima Puluh Orang Pendeta Dalam Rupa Masing-masing Satu Barisan Mereka Bertindak Perlahan Ke Arah Kita Bagaimana Dengan Arah Selatan Di Sebelah Selatan Itu Jalan Terbuka Untuk Kita Tetapi Lewat Kiri Setengah Li Dimana Terdapat Sebuah Halaman Terbuka Terlihat Telah Banyak Berkumpul Pendeta Mendengar Itu Hanin Terkejut Lohan Tin Serunya Lohan Tin Adalah Tin Atau Barisan Rahasia Para Arjat Lohan Ban Li Yang Terkejut Katanya Itulah Tin Yang Sangat Terkenal Sejak Dahulu Belum Pernah Terdengar Ada Orang Yang Sanggup Keluar Dari Tin Itu Baru Satu Tin Apakah Yang Ditakuti Kata Gio Aku Tidak Percaya Itu Toh Kero Dengan Jumlah Yang Besar Hanin Berkata Pula Selama Beberapa Puluh Tahun Di Antara Kaum Rimba Persilatan Ada Orang Atau Orang Orang Yang Merasa Dirinya Cerdas Yang Memahami Kero Buat Memecahkan Lohan Tin Tapi Sampai Begitu Jauh Belum Seorang Juah Yang Berhasil Dengan Usahanya Itu Menurut Apa Yang Lo Olap Ketahui Kegaiban Lohan Tin Ialah Keras Dialawan Keras Lemah Dialawan Lemah Maka Juga Tak Peduli Orang Pandai Ilmu Silat Apa Keras Atau Lemah Semuanya Sukar Digunakan Di Dalam Tin Itu Dahulu Itu Tian Kiam Dan Patu Kesohor Toh Mereka Masih Tidak Berani Memandang Ringan Pada Lohan Tin Siapa Yang Terkurung Di Dalam Tin Cuma Ada Dua Jalan Lolosnya Yang Satu Ialah Meletakkan Senjata Dan Baiknya Atau Kematiannya Dia Pasti Tidak Bakal Merasa Puas Tentulah Dia Hendak Mendahului Membinasakan Kita Semua Agar Bukti Dan Saksi Termusnah Sesudah Itu Baru Dia Akan Menyisihkan Suket Isu Itulah Rencana Yang Mudah Diterkas Sekarang Ialah Soal Menghadap Lohan Tin Berkata Sinona Masih Ada Satu Penjelasan Si Cue Kegaiban Lohan Tin Baru Terlihat Kalau Diatur Dan Dipraktekan Di Sebuah Tempat Terbuka Aku Mengerti Bukankah Taisu Menghendaki Kita Menjaga Saja Di Dalam Pendopo Ini Benar Kegaiban Lainnya Dari Lohan Tin Ialah Dia Dapat Besar Dan Dapat Kecil Besarnya Dia Membutuhkan 100 Orang Lebih Dan Kecilnya Cukup Dengan 9 Orang Dengan Begitu Jumlah Tenaga Orangnya Berbeda Jauh Tetapi Kegaibannya Tetap Sama Lihainya Berkata Begitu Hanin Mengawasi Kepintu Pendopo Jikalau Kita Dapat Menjaga Pintu Itu Untuk Mencegah Mereka Menerobos Masuk Kedalam Pendopo Ini Maka Lohan Tin Tak Dapat Diandalkan Lagi Katanya Lebih Jauh Mungkinkah Kita Dapat Menjaga Pintu Pendopo Ini Buat Selama Lama Nyatanya Ban Yang Paling Sedikit Kita Mesti Dapat Bertahan Sampai Tanggal 16 Bulan Ketujuh Itu Berkata Hanin Sampai Waktu Itu Mesti Ada Yang Itai Takuti Dan Tak Akan Berani Dia Menjaga Lebih Jauh Jikalau Kita Sukarlolos Jiwa Suket Isu Juga Turut Terancam Berkata Sinona Sekarang Kita Harus Mencari Jalan Yang Sempurna Menurut Loholap Kata Hanin Kemudian Tanggal 16 Itu Cuma Ia Merandak Sebentar Kalau Kita Bertahan Di Sini Kita Tidak Punya Barang Makanan Untuk Melewatkan Hari Dengan Menahan Lapar Dan Hau Beberapa Hari Tidak Kita Bakal Jadi Kehabisan Tenaga Bagaimanakah Dengan Rangsum Kering Kita Tinggal Untuk Satu Hari Lagi Sahut KHA Okong Jikalau Begitu Janganlah Kita Makan Puas Puasan Berkata Sinona Kita Pergunakan Itu Guna Bertahan Buat Beberapa Hari Jadi Nona Sudah Pasti Hendak Berdiam Di Sini Tanya Ban Liang Benar Han Intai Isu Mengatakan Benar Jangan Kita Sembron Ban Liang Menoleh Kepada Si Yau Pek Bagaimana Pikiran Beng Cu Tanyanya Jikalau Benarlah Hantin Demikian Li Hai Memang Lebih Baik Kita Bertahan Di Sini Sahut Ketua Hanya Iyalah Kalau Sampai Tanggal 16 Parati Yang Loko Belum Juga Keluar Dari Tat Motol Kita Bertahan Disini Tanpa Hubungan Dengan Dunia Luar Apakah Itu Bukan Berarti Kita Menanti Kematian Keadaan Kita Memang Tak Menguntungkan Kata Soat Kun Partai Lainnya Tidak Bisa Kita Harapkan Yang Bisa Membantu Kita Melainkan Siaulim Siy Tetapi Disini Kita Bentrok Dengan Tanitai Awas Mendadak Oey Yang Berseru Perlahan Jangan Biarkan Mereka Menyerbu Masuk Sehingga Mereka Sempat Mengatur Lohantin Disini Han Intai Su Memperingatkan Aku Akan Menjaga Pintu Pendopo Berkata Siaupel Yang Segera Menghunus Pedangnya Han Menoleh Mengawasi Si Anak Muda Pikirnya Dialah Orang Yang Termuda Disini Mengapa Justru Dia Yang Mengajukan Diri Untuk Tugas Paling Berat Ini Ban Li Yang Sebaliknya Tidak Menentang Ketuanya Itu Heran Ketua Go B.Y.P. Itu Tetapi Ia Tak Berani Berkata Apa-apa Ia Melihat Di Sebelah Kiri Ada Sebuah Jendela Besar Maka Ia Menolak Keretanya Untuk Menghampiri Jendela Itu Di Bawah Mana Ia Berhenti Ia Berkata Lo Olap Tidak Dapat Menggunakan Kedua Kakeku Lo Olap Menjaga Jendela Ini Saja Jikalau Mereka Tak Dapat Menyerbu Dari Pintu Dan Jendela Ada Kemungkinan Mereka Akan Mendobrak Dinding Kata Soat Kun Oleh Karena Itu Chuan Tuan Kalian Waspadalah Habis Itu Nonah Hoan Memungkam Bersama Adiknya Ia Memernahkan Diri Di Satu Pojok Giyok Yau Berbisik Kepada Ban Liyang Musuh Banyak Dan Kita Sedikit Kalau Nanti Terpaksa Bertempur Tak Boleh Kita Main Kasihan Lagi Walaupun Demikian Nona Jikalau Kita Masih Bisa Tidak Melukai Paling Baik Jangan Melakukannya Sahut Si Jagotua Yang Tetap Sabar Di Waktu Bertempur Jikalau Bukan Musuh Yang Mampus Tentulah Kita Yang Mati Berkata Pula Si Nona Nakal Karena Itu Mana Tambah Seorang Terluka Di Pihak Si Limpi Berarti Tambah Seorang Musuh Maka Itu Pikiranku Ialah Jikalau Tidak Sangat Perlu Jangan Kita Lukai Orang Kita Harus Tetap Merasa Kesehan Selagi Jagotua Itu Berkata Kata Di Muka Pintu Sudah Terjadi Pertempuran Di Sana Si Menghadang Enam Tujuh Orang Musuh Mereka Itu Menggunakan Bermacam Macam Senjata Tetapi Mereka Terhalang Sinar Pedang Si Anak Muda Giyok Menoleh Kepada Oey Eng Lihat Itu Dua Orang Ang Ia Kiam Su Katanya Mereka Tentulah Tidak Dapat Berkelahi Sebagaimana Mestinya Apabila Musuh Menerjang Dan Mereka Kacau Sendirinya Mereka Justru Bisa Mengacaukan Kita Baiklah Kau Totok Mereka Oey Eng Berpikir Sebentar Nona Benar Juga Katanya Kemudian Dia Lalu Menghampiri Dua Kiam Su Untuk Menotoknya Sesudah Mana Mereka Pernahkan Di Sisi Pendepol Pertempuran Di Pintu Itu Hebat Semua Pendeta Siao Lim Sye Menyerang Dengan Seru Biarpun Demikian Siao Perdapat Bertahan Giyok Yau Yang Memasang Mete Melihat Jumlah Lawan Bertambah Dengan Segera Mereka Itu Sudah Hitung Belasan Lalu Puluhan Tanpa Merasa Ia Jadi Khawatir Untuk Siao Pek Walaupun Lihai Ilmu Pedangnya Dia Tetap Manusia Dengan Darah Dan Daging Pikirnya Bagaimana Kalau Dia Mesti Bertarung Terlalu Lama Sungguh Berbahaya Jikalau Musuh Menggunakan Siasat Bertempur Bergantian Dengan Selalu Menukar Tenaga Baru Maka Ia Berbisik Kepada Oey Eng Bertempur Secara Begini Tidak Dapat Dipertahankan Bagaimana Nona Tanya Oey Eng Mukasi Nona Menjadi Merah Beng Cue Seorang Diri Biar Dialihai Mana Bisa Dia Bertahan Terus Kalau Musuh Men Silih Berganti Si Anak Muda Melongo Nona Benar Katanya Tapi Siapakah Yang Sanggup Menggantikan Beng Cue Memang Kita Tak Dapat Menandingi Dia Kata Si Nona Pula Bagaimana Kalau Kita Berdua Agar Ia Memperoleh Kesempatan Beristirahat Dalam Hal Ini Nona Kami Memang Membutuhkan Bantuan Mu Baiklah Kalau Begitu Kata Si Nona Marilah Kita Menggantikannya Jangan Terburu Nafsu Nona Sekarang Ini Walaupun Dikepung Beng Cue Masih Sanggup Bertahan Lagi Beberapa Lama Kata Si Anak Muda Dihentikan Oleh Suara Berbisik Yang Datangnya Dari Jendela Nyatalah Disitu Terali Jendela Sudah Digempur Rusak Oleh Seorang Pendeta Yang Bersenjatakan Golok K2 Yang Berlompat Masuk Kedalam Ruang Serentak Pula Terdengar Juga Bentakan Hon In Taishu Yang Menegur Bengis Kau Menerobos Jendela Apakah Kau Tak Takut Nanti Membuat Siaul Lim Kehilangan Muka Masih Kau Tak Hendak Merebahkan Dirimu Kata Kata Itu Diakhiri Oleh Ketua Go Bia Pe Itu Dengan Meluncurkan Tangan Kanannya Yang Jeriji Jerijinya Terbuka Pendeta Itu Benar-benar Mendengar Kata Segera Dia Melempar Goloknya Dan Terus Roboh Terkulai Di atas Lantai Banli Yang Sangat Kagum Hingga Ia Berkata Taishu Telah Disiksa Hingga Bercacat Hebat Dan Juga Telah Dikurung Belasan Tahun Tak Disangka Kepandayanmu Kek Hong Tahiat Dapat Terpelihara Begini Sempurna Kepandayan Kek Hong Tahiat Ialah Kepandayan Ilmu Menotok Di Tengah Udara Kosong Yang Mirip Pukulan Angin Selama Loolap Dikurung Berkata Han Intaisu Apalah Yang Loolap Hasilkan Ialah Kesadaranku Atas Pelbagai Macam Ilmu Silat Di Antaranya Ialah Kek Hong Tahiat Ini Yang Diperoleh Di Dalam Gua Penjara Perkataan Pendeta Ini Dihentikan Oleh Siuran Angin Disebabkan Bergeraknya Ujung Atau Tangan Baju Yang Disusul Dengan Berlompat Masuknya Lagi Dua Orang Pendeta Melewati Jendela Yang Telah Dirusak Itu Atas Mana Han Intaisu Kembali Meluncurkan Tangannya Maka Roboh Kedua Penyerbu Itu Roboh Tak Berdanya Seperti Pendeta Kawannya Pendeta Siow Lim Siye Itu Mungkin Bukan Orang Yang Sangat Lihai Tetapi Dengan Sanggup Melompat Melewati Jendela Yang Setombak Lebih Tingginya Nyatalah Mereka Bukan Semelarang Orang Maka Aneh Lahun Intaisu Cuma Dengan Satu Gerakan Tangannya Saja Dia Dapat Merobohkan Mereka Secara Begini Mudah Dia Tak Dapat Dipandang Ringan Kemudian Seng Supoan Mengawasi Keadaan Ketiga Pendeta Yang Roboh Terkulai Mereka Rebah Tak Berkutik Bagaikan Orang Tidur Nyenyak Sementara Itu Hon Intaisu Mengawasi Pertempuran Di Muka Pintu Pendopo Besar Anak Muda Yang Menjaga Pintu Itu Apakah Baik Ilmu Silat Tanya Dia Ya Baik Menjawab Ban Liang Dia Telah Dapat Mewariskan Kepandayan Tian Kiam Dan Patu Kedua Orang Liahai Itu Bagaimana Kepandayanya Tidak Baik Sekali Di Dalam Kim Tubun Kita Dialah Yang Ilmu Silatnya Paling Liahai Hon Intaisu Diam Berpikir Tak Dapat Kamu Membiarkan Dia Hingga Dia Menjadi Letih Tak Berdaya Katanya Kemudian Ingat Pertempuran Kita Ini Adalah Pertempuran Yang Bakal Berjalan Berhari Hari Tanpa Hentinya Bahkan Kesudahannya Ini Menang Atau Kalah Bakal Menyangkut Nasib Kaum Rimba Persilatan Seumumnya Ban Liah Menghela Napas Ah Mungkin Cuma Taisu Sendiri Yang Dapat Menggantikan Dia Untuk Membela Pintu Besar Itu Katanya Kemudian Sementara Itu Giyok Yau Campur Bicara Nampaknya Dia Bingung Katanya Kita Tak Boleh Melukai Lawan Mana Dapat Mana Bisa Kita Hanya Menangkis Serangan Demikian Nona Itu Mengawasi Kearah Pintu Pendopo Itu Disana Sinar Pedang Telah Menguasai Seluruhnya Beberapa Puluh Pendepta Memenuhi Pintu Mereka Merangsak Siaw Peakan Tetapi Disitu Mereka Tertahan Sia-sia Belaka Mereka Mencoba Mendesak Mereka Terpaksa Selalu Terpukul Mundur Han Intaisu Terus Menonton Baru Kemudian Dia Menoleh Pada Nona Tio Giyok Mari Panggilnya Nona Itu Tengah Mengawasi Pertempuran Itu Tangan Kanannya Mencekal Pedangnya Rat-rat Tangan Kirinya Menggenggam Jarum Rahasianya Dia Selalu Waspada Telah Dia Pikir Asal Siaw Pegeteter Dia Akan Menyerang Guna Mencegah Majunya Musuh Buat Membantu Si Anak Muda Ketuanya Itu Justru Itu Ia Mendengar Suara Gurunya Ia Bagaikan Sadar Dari Tidurnya Ya Suhu Sahutnya Seraya Terus Lari Menghampiri Guru Itu Ada Perintah Apa Suhu Walaupun Di dalam Waktu Sangat Pendek Dan Secara Sangat Kebetulan Dua Orang Itu Hon Intaisu Dan Giyok Yau Telah Mengakui Diri Masing-masing Sebagai Guru Dan Murid Apakah Kau Masih Ingat Liong Kiam Hang Ciyang Tanya Sang Guru Selama Beberapa Hari Asal Ada Kesempatan Selalu Teocu Memahamkan Itu Sahut Sinona Karenanya Tak Akan Teocu Lupakan Bagus Berkata Guru Itu Sebentar Kalau Anak Muda Itu Beristirahat Kaulah Yang Menggantikannya Bertahan Giyok Yau Melengap Apakah Teocu Sendiri Saja Suhu Ya Asal Kau Benar Ingat Baik-baik Liong Kiam Hang Ciyang Tak Sukar Buat Kau Menghadang Kawanan Pendek Tasi Yau Lemsia Itu Tiba-tiba Terdengar Bentakan Gusar Dari Ban Liang Apakah Yang Bagus Untuk Ditonton Menyusul Mana Dia Berlompas Sambil Tangannya Dipakai Menghajar Itulah Seorang Pendeta Yang Merayap Naik Di Jendela Dimana Dianongol Dengan Hanya Tampak Kepalanya Saja Ketika Dia Dibentak Dan Diserang Dia Meluncurkan Tangannya Untuk Menyambut Serangan Itu Segera Tental Mundur Jatuh Ketempat Dimana Tadi Dia Memanjat Sedangkan Seng Supoan Tertolak Mundur Dan Jatuh Memperah Di Tanah Tatkala Itu Suasana Di Muka Pintu Mengancam Hebat Hingga Oeyeng Dan Kha Okong Telah Menggeser Diri Kesisi Pendopo Itu Bersiap Sedia Membantu Siau Pert Selekasnya Si Anak Muda Membutuhkan Bantuan Mereka Terperanjat Banliang Oeyeng Berlompat Lari Menghampiri Apakah Lo Chiam Pue Terluka Tanyanya Prihatin Kedua Tangannya Diulur Guna Memimpin Bangun Orang Tua Itu Banliang Bergerak Bangun Tidak Apa-apa Sahutnya Awas Terdengar Teriakan Han Intaisu Beberapa Bayangan Pendeta Yang Tentunya Lihai Ilmu Silatnya Sejarak Satu Tombak Mereka Menaruh Kaki Mereka Di Lantai Melihat Itu Han Intaisu Berkata Pergi Kalian Menjaga Di Pintu Lo Akan Menjaga Jendela Ini Menyusul Kata-katanya Beberapa Kalida Menyerang Dengan Kek Hong Tahiat Ke Arah Jendela Hebat Serangan Jagogol Biy P Ini Angin Menghembus Keras Segera Terdegenar Dua Kali Aduh Tertahan Teranglah Dua Orang Musuh Sudah Kena Terhajar Giyok Yau Sementara Itu Melihat Tiga Orang Pendekta Berada Di Tengah Pendopo Mereka Mengenakan Baju Pendek Serta Celana Panjang Dan Senjatanya Semua Golok K2 Ia Membentak Mereka Itu Sambil Maju Menghampiri Ban Liang Pun Melihat Ketiga Pendekta Itu Ia Kisiki O E Eng Paling Dulu Mereka Itu Harus Dibereskan Supaya Kawan-kawan Mereka Tak Keburu Datang Membantunya Ketika Giyok Yau Pun Maju Ketiga Pendekta Memecah Diri Kekiri Dan Kanan Tinggal Yang Di Tengah Yang Terus Menyambutin Ona Itu Pedang Ana Dia Tangkis Mantah L